Intro Selasa malam dikelar kegiatan Festival Virakarya Kampung Kelir Zona 11 diikuti oleh seribu anggota prambuka dari empat kabupaten di Madura diantaranya Kuarcap Pamekasan, Kuarcap Bangkalan, Kuarcap Sampang, dan Kuarcap Sumedop Festival dikelar di lapangan pendepo ronggo Sukawati Pamekasan Pembukaan Festival Virakarya Kampung Kelir ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Pamekasan Forkopimda Pamekasan, Pejabat Pemprov Jawa Timur, dan Ketua Kuarcap Kabupaten di Madura Serta ditandai dengan penyerahan alat bakti seperti kuas dan rol untuk mengecat rumah kepada kedua perwakilan pramuka Dalam pembukaan tersebut hadir para Pejabat Tinggi Jawa Timur, Ketua Kuarcap Kabupaten di Madura Forkopimda, dan tamu undangan lainnya Dalam sambutannya Wakil Bupati Pamekasan, Rajai mengapresiasi semangat dan kerjasama antara anggota pramuka dalam melakukan segala pengecatan 100 rumah yang ada di Kampung Astah, Kota Pamekasan Rajai yang juga sebagai Ketua Kuarcap Pamekasan menyebut baik semua tamu beserta pramuka di Madura yang hadir pada festival tersebut Dirinya berharap dengan adanya festival ini dapat meningkatkan kerjasama, mempererat tali persaudaraan, dan menghasilkan prestasi gemilang Atas nama pemerintah, juga atas nama masyarakat di Kabupaten Pamekasan Kenapa kita perlu mengapresiasi? Ada karya yang luar biasa yang barangkali tidak pernah atau bahkan tidak sempat kita bayangkan dalam fikiran dan benar kita Bahwa adik-adik kita, para penegak ini, yang masih SMA ini Sudah memberikan karya terbaiknya Dengan mengecat 100 rumah di Kabupaten Pamekasan Ini karya yang terbaik yang mungkin akan dikenang sepanjang sejarah di Kabupaten Pamekasan Jadi kemarin saya sempat monitoring dan juga melihat secara langsung proses pengecatan rumah di Kampung Astah Yang barangkali anak-anak seusia ini, kalau terkecuali anak-anak pramuka, ini tidak bisa melakukan Tetapi ini luar biasa dan insya Allah semoga Kampung Astah yang telah dicat sebagai Kampung Kelir Hasil karya dari anak-anak pramuka pandega yang tergabung dalam Festival Wira Karya Pada malam hari ini bisa dikenang sepanjang sejarah di Kabupaten Pamekasan Dalam prakteknya, seribu pramuka tersebut akan melaksanakan bakti sosial di tengah-tengah masyarakat Seperti pengecatan 100 rumah di Dusun Astah, Kelurahan Buki, Kejamatan Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur Mulai dari 26 hingga 29 Maret 2019 Dari Pamekasan, Mohamad Hasan, JTV